Kemenangan telak pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga membuat sejumlah pihak terkejut. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pun mengaku terkejut dengan kemenangan telak Prabowo Gibran tersebut. Menurut JK bukan hanya dirinya yang terkejut, Ia pun menilai pasti banyak orang juga terkejut, termasuk paslon nomor urut 2 sendiri. Jika tak menyangka pasangan Prabowo Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50%, bahkan hampir mencapai 60%. Padahal, jika telah memperkirakan Pilpres 2024 semestinya berlangsung dua putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50%. Kedatidemikian, JK mengklaim kemenangan telak Prabowo Gibran bukan satu-satunya alasan pihaknya mendorong hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Di samping itu, JK pun setuju dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan demokrasi Indonesia sangat melelahkan. Sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dari itu menurutnya ke depan dibutuhkan perubahan-perubahan sistem yang bisa dibuat. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu, bagaimana semua calon keliling Indonesia. Rasri pernah mengatakan kepada para menteri Singapura, Anda ini kampanye ini, anda mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari, seluruh Singapura Anda sudah gunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Pembuang. Ongkos tinggi, energi tinggi, memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Tapi, akan itu memang harus ada perubahan-perubahan sistem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.